Pemirsa rentetan gempa susulan berkekuatan 5,5 dan 5,0 magnetudo yang mengguncang wilayah Mamasa Sulawesi Barat tak hanya membuat panik warga, tapi mengakibatkan ratusan rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Gempa tektonik yang melanda Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat dalam sepekan terakhir ini, membuat ratusan rumah serta fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, sekolah, dan rumah ibadah rusak. Berdasarkan data resmi yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat, terdapat 243 bangunan mengalami kerusakan, khususnya untuk rumah warga sebanyak 158 rusak ringan, 26 rusak sedang, dan 19 rusak parah. Sementara untuk fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, dan rumah ibadah, tercatat sebanyak 40 unit mengalami kerusakan. Empat bangunan rusak ringan, sembilan rusak sedang, dan 27 bangunan rusak parah. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, itu didapatkan rumah penduduk sebanyak 153, itu rusak ringan, kemudian rusak sedang, 26, dan rusak berat, 19 menit. Kemudian fasilitas umum, rusak ringan, itu sembilan, rusak sedang, 4, dan rusak berat, 27. Sementara itu salah satu wilayah yang terdampak cukup parah, yakni di desa Lembanan, kecamatan Mamasa, di tempat ini terdapat sekitar 100 rumah warga yang retak-retak dan mengalami kerusakan. Beberapa diantaranya bahkan nyaris robo hingga tak bisa lagi dihuni pemiliknya. Rusak semua ini Pak, di bawahnya juga, di atasnya juga, dinding, lantai juga, kondisi juga, pokoknya robos semua. Ini tidak bisa di tempat. Sekitar berapa rumah Pak rusak di sini? Sekitar 30-an kalau di Pak Kasasan. Pokoknya yang rumah dipasangin batu itu, itu rusak semua. Kecuali ini yang rumah kayu, ya tidak apa-apa. Seperti diketahui dalam dua pekan terakhir ini, wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, terus menerus diguncang gempa. Akibat kejadian tersebut, ribuan warga yang sebelumnya telah kembali ke rumah, kini kembali mengungsi di sejumlah lokasi yang dianggap aman. Dari Kabupaten Mamasa, Husir Senal, Aineus melaporkan.